Youtuber gaming Windah Basudara mendadak menghentikan siaran langsungnya, live stream, karena terjadi kebakaran di belakang rumahnya. Peristiwa itu terjadi di kawasan Pondok Gede, kota Bekasi, Jawa Barat, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Momen detik-detik Windah Basudara menghentikan live stream itu beredar viral, salah satunya dibagikan oleh akun X ini. Dalam video yang dibagikan, Windah Basudara terlihat sedang memainkan game water delivery. Ia pun menjeda permainannya dan mengatakan kepada para penontonnya bahwa terjadi kebakaran di dekat rumahnya. Serius, 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 kebakaran cuy, kata Windah Basudara. Ia pun akhirnya menghentikan live stream untuk menyelamatkan diri. Sorry ya gue harus end stream guis, ada kebakaran guis, ucap Windah dengan nada panik. Video-video ketika Windah Basudara menyelamatkan diri di luar rumahnya pun beredar luas. Dalam video yang beredar, Windah Basudara nampak menyelamatkan beberapa barangnya yang tersimpan di dalam box. Peralatan gaming pun nampak ia bawa. Sementara, kebakaran yang terjadi di dekat rumahnya pun terlihat cukup hebat. Kobakan api begitu besar dan mengeluarkan asap tebal hingga ke udara. Lantas, seperti apa peristiwa selengkapnya? Dilansir dari Tribun Bekasi, peristiwa kebakaran ini tepatnya terjadi di rumah produksi furnicur PT Penta Prima. Tepatnya, yakni berada di Jalan Kemang Sari II Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Danton Adis Damkarmat Kota Bekasi Rusmanto mengatakan, kebakaran diduga berawal dari korsleting arus listrik saat produksi pembuatan mebel berlangsung. Api diduga dari korsleting, objek yang terbakar workshop furnicur atau mebel, kata Rusmanto, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Rusmanto menjelaskan musibah ini juga mengenai sebagian ruang rumah warga. Sebanyak 14 unit mobil pemadam dan sejumlah personel damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Api menjalar dengan cepat disebabkan di lokasi tersebut terdapat sejumlah dominan material kayu dan tiner. Sehingga pemadam sempat terkendala memadamkan karena api dapat dengan cepat merambat. Material kayu dan tiner membuat kebakaran merembet dan membesar, jelasnya. Rustanto memastikan tidak ada korban jiwa dan korban luka dalam musibah kebakaran tersebut. Hanya saja, kata Rusmanto, kobaran api meludeskan bangunan seluas 1.100 meter persegi. Kerugian belum bisa ditaksir, beberapa rumah warga juga ikut terdampak. Namun untuk jumlahnya, kami belum mengetahui secara persis pungkasnya. Terima kasih telah menonton!